Kamu aktif di sosial media. Kamu pasti sudah tidak asing lagikan dengan banyaknya kasus viral, atau kasus-kasus kejahatan yang berawal dari sosial media? Rasanya sekarang bermain sosial media jadi was-was dan tidak bisa leluasa. Takutnya oversharing dan bisa jadi boomerang berbahaya. Jangan merasa begitu ya Sobat 5, kamu tetap bisa kok membangun lingkungan sosial media yang sehat dan aman. Asalkan kamu tahu cara menggunakan sosial media dengan bijak. Kalau kamu nggak mau mendapat masalah dari sosial media, pastikan kamu tonton video ini sampai habis ya. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas 5 hal yang harus kamu hindari dalam bermain sosial media. Sosial media adalah platform yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas sosial dalam dunia digital, artinya dalam bermain sosial media kamu tidak sendiri. Sama halnya seperti saat kamu melakukan aktivitas sosial di dunia nyata. Jadi, biar kamu dan pengguna sosial media lainnya tetap nyaman, apa aja sih hal yang perlu kamu hindari? Simak videonya sampai akhir buat cari tahu ya. Sebelum menuju ke pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Berikut ini 5 hal yang harus kamu hindari dalam bermain sosial media. Hal pertama dan utama yang tidak disarankan untuk kamu lakukan saat bermain sosial media adalah membagikan informasi pribadi. Saat bermain sosial media, sebaiknya kamu tidak membagikan informasi-informasi pribadi di akunmu, misalnya seperti alamat rumah, nomor telepon, nama-nama orang terdekat dan keluarga, nomor kartu identitas, dan sebagainya. Informasi pribadi yang dibagikan ke sosial media bisa disalahgunakan oleh penipu untuk melakukan aksi kejahatan. Begitu pula dengan alamat email maupun informasi kontak lainnya. Informasi kontakmu bisa digunakan untuk mengubah kata sandi akun sosial mediamu, akun yang sudah berhasil dikendalikan selanjutnya bisa digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dan pemerasan. Hindari membuat akun palsu atau menggunakan identitas orang lain sebagai identitas akun di sosial media. Kalau ketahuan, hukumannya bisa dipidana penjara los sobat 5. Kamu pasti sudah sering dengar istilah akun palsu kan? Pengguna yang dirugikan oleh akun palsu dapat melaporkan akun tersebut dan membuat penggunanya terpidana akibat sudah memanipulasi data elektronik seolah-olah data tersebut otentik. Apabila terbukti melakukan manipulasi data sebagaimana dimaksud, maka kamu bisa dikenai pasal 51 ayat 1 UITE dengan tuntutan penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Wah, bahaya juga ya sobat 5. Jadi, lebih baik pikir ulang ya kalau mau buat akun palsu. Kamu nggak suka dengan orang atau figur tertentu? Sebaiknya jangan mengajak followersmu untuk ikutan nggak suka. Sosial media menjadi platform digital di mana semua orang bisa bebas berpendapat dan berekspresi, tidak menutup kemungkinan bahwa kamu akan menemui perbedaan pendapat dengan pengguna lainnya. Mengetik dan mengolok-olok melalui sosial media memang sangat mudah, namun konsekuensinya sama sekali tidak mudah. Kamu bisa dianggap sebagai penyebar ujaran kebencian karena menggiring opini untuk membenci orang atau kelompok tertentu. Selain bisa mendapatkan konsekuensi hukum, kamu juga bisa punya banyak musuh dan jadi tidak tenang bermain sosial media lo. Jadi, kalau kamu nggak suka, sampaikan pendapat seperlunya dan hindari perkataan yang ofensif ya. Banyak yang bilang kalau sosial media adalah tempat untuk flexing. Apa sih flexing itu? Flexing adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kegiatan atau sikap seseorang yang memamerkan harta, pencapaian, dan hal lain dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial tertentu. Sebagai pengguna aktif sosial media, kamu pasti menyadari bahwa kini ada banyak orang yang flexing melalui akun sosmednya. Ketahuilah Sobat 5, hal itu sebaiknya tidak dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman tindakan kriminal. Sama halnya seperti informasi pribadi, memberitahukan jumlah saldo, koleksi mobil terbaru, atau hadiah tas branded milikmu di sosmed bisa jadi awal dari bencana. Bagi kamu yang suka menyebarkan informasi terupdate, pastikan informasinya valid terlebih dahulu ya. Di sosial media, kamu bisa menyebarkan berita atau postingan hanya dalam hitungan detik. Kalau kamu menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, tapi ternyata berita tersebut merugikan pengguna lain, baik orang maupun perusahaan tertentu, maka kamu bisa dijerat sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UITE. Sekalipun berita kebohongan kamu tidak merugikan transaksi elektronik pengguna lain, kamu juga tetap bisa dikenai berbagai pasal lainnya loh Sobat 5. Jadi, pastikan untuk berhati-hati dan hanya bagikan berita yang bisa dibuktikan kebenarannya saja. Itu dia 5 hal yang harus kamu hindari dalam bermain sosial media. Gunakan sosial media secara bijak dengan tidak membagikan informasi pribadi, berpura-pura menjadi orang lain, menyebarkan ujaran kebencian, flexing, atau membagikan berita hoax. Semoga video Minlo ini bisa kamu pahami dengan baik ya. Kalau kamu punya saran lain yang bisa dibagikan ke Sobat 5 lainnya, tuliskan di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu buat nonton ya. Tonton juga video Minlo tentang 5 sumber penghasilan tambahan, kalau kamu ingin menghasilkan uang dari main sosmed. See you on the next video. Terima kasih telah menonton!